Bibi, kenalan dulu sama gue, kenalan Aku kira tuh kayak harus nunggu 5 bulan buat mandi Wah, dia udah siap mandi Nah, kamu siapa? Kamu siapa? Ayo guys, everything, happy watching! Jadi guys, hari ini kita mau unboxing, tapi unboxing kali ini bakal beda gak kayak unboxing sebelumnya Karena kita mau unboxing, kita mau unboxing kado dari Ayang Nah, ini aku mau kasih lihat kalian sebelumnya, ini tuh lucu banget loh guys Satu ada tiga Kenalin guys, namanya Pibi Jadi hari ini kita bakal unboxing Pibi dan mandiin Pibi Jadi ini bakal mandi pertamanya Pibi ya Jadi Pibi bakal shower time for the first time Jadi Pibi tuh punya mulut, dia suka gigit orang Gigit mulut orang gitu guys Nuh, Pibi, kenalan dulu sama mereka Kenalan Pibi gak boleh kayak gitu Jadi Pibi ini dia tuh umurnya udah 2,5, eh udah 3 bulan Pibi tuh umurnya udah 3 bulan Dan kemarin tuh dia sempet batuk-batuk dan aku bawa ke dokter Kata dokternya ternyata umur segitu tuh udah boleh mandi Aku kira tuh kayak harus nunggu 5 bulan buat mandi Ternyata umur segitu juga udah boleh mandi, lucu banget sih Ayo deh kita sekarang mau mandiin jadinya guys Kita keluarin dulu ya Hihi, Pibi Halo guys, apa dulu yang di rumah? Pibi, hari ini Pibi mau mandi buat pertama kali Hih, jangan gigit terus Jadi hari ini Pibi mau mandi buat pertama kali Pibi udah siap Aku udah beli peralatan buat anjing mandi Dan hari ini kita bakal ajarin ke kalian step by step caranya Ah, sakit Dia monster Step by step caranya mandiin anjing yang Aduh anjing atau kucing yang benar, sakit banget Anjing, kucing, pokoknya stepnya hampir mirip ya guys Pokoknya kita bakal belajar caranya Kok nama sih? Apaan? Sama ngomong Caranya mandiin Pibi yang benar Oke, Pibi siap, Pibi siap Siap belum Siap belum Nah, kita bakal siapin barang-barangnya dulu ya guys Biar kalian liat Apa sih yang perlu disiapin Dan apa aja yang perlu dibeli Hari ini kita edisi buat mandiin Pibi ala Pinky Doll Jadi semuanya Pink Tadah, jadi ini peralatan mandi ya Semuanya kita pulang mandi Jadi pertama ada bang bayi Kedua ada sisir Jadi sebelum mandi tuh Dogi harus disisirin dulu Ini ada parfum, peralatan mandinya, kanebo, bedak Ini sampe ada sikat giginya juga Terus ada apa nih? Buat bulunya Sama ini ada alat buat dia makan nanti setelah mandi Jadi setelah mandi harus disisirin makan Ini, jadi aku udah pelajarin banyak banget ya Jadi kita bakal liat ya step by stepnya Dan apa aja yang harus dilakuin buat mandiin Dogi kecil kayak gini Ini pertama kali Pibi mandi guys Dia pasti deg-degan gak? Deg-degan gak Pibi mandi? Dia bisa marah loh kalo aku ajak ini Waaah, gimana caranya dia marah? Ntar ya gue coba bikinnya marah dulu ya Gak bisa Udah deh, gak pake lama-lama ya guys Sekarangnya kita mandiin ya Nah guys, sebelum kita cemplungin Jadi kita tuh disini katanya harus siapin Airnya yang bagus Airnya harus kadarnya sesuai dan bagus Pas aku searching Ternyata paling bagus tuh pake ini guys Mandinya Jadi kita bakal pake air ini ya Kita campur beberapa Apa? Beberapa merek air Ini ada yang perfect juga Nanti kita campur sama air anget Terus sama air kuah juga Tapi dia kan kecil banget ya guys Jadi kita harus memberikan Perawatan yang paling optimal buat dia Kita kasih dikit aja guys Gak usah banyak-banyak Ini yang gede Biar cepet Wah, dia udah siap mandi Kamu udah siap mandi Kaget loh Ini airnya agak dingin Kasih air anget gak? Udah ada air anget ya? Boleh cemplungin dulu air anget ya Sambil nunggu air angetnya Itu kita harus sisirin Ini aku udah beli sisirnya juga Ini pertama kali kamu mandi Kamu takut gak? Nah guys, step pertama Itu kita harus sisirin dulu PB-nya Tapi sebelum sisirin Kita harus buka dulu bajunya ya Buka dulu bajunya nih cayang Dibuka bajunya dimana dong? Air bulunya kan kusut banget Ini yang gak hambat Air-air nanti buat masuk ke badannya Jadi kita harus sisirin dulu Biar airnya nanti gampang Masuk ke dalam badannya ya guys Nih Kalau udah selesai disisir Sekarang kita tuang dulu air panasnya Air angetnya kita tuang Biar dia hangat Wah, hangat Oke Are you ready? Ready Bibi? Coba ya Kita lihat gimana reaksi PB main air Buat pertama kali ini Dia gak pernah liat air sekalipun Dan dia kayaknya juga gak tau Ini air guys Tuh kakinya Kakinya celup Oh dia gak takut ya? Gak takut ya? Gak takut ya? Takut gak? Oh dia kira dia mau direndam Mau berenang Gimana? Kamu gimana? Gimana? Takut gak? Takut gak? Gak takut Tenternya kita sungguh mandi ya Jadi cara step mandinya tuh ada step by stepnya guys Nih Jadi yang pertama badannya dulu Ini gak takut loh Takut gak sih mukanya? Enggak Pertama badannya dulu Jadi kita mandiin badannya dulu Abis itu Baru kepalanya Jadi caranya gitu ya Terus cuma aku baca dulu ya step by stepnya Aku takut sama Oh guys Di internet katanya sambil mandi aku sejauh ngobrol Biar dia lebih tenang Waktu dia gak tenang kan Ibi cayangku Ibi cayangku Mandi ya Jadi kepalanya itu belakangan Pertama kita mandiin badannya dulu Oh ya kalian gak boleh mandiin anjing kalian Kalau anjing kalian umurnya belum sampai 3 bulan ya Sebenernya boleh sih kata dokternya Umur 1 bulan tuh udah boleh mandi Tapi tergantung dengan kondisi fisiknya Balik lagi ya Terus biar kupingnya gak kenapa-napa Gak masuk air Kita kasih ini Bola kapas Bola kapas ini kita taruh di kupingnya Tuh gitu guys Terus kita kasih sambun Eh kamu kan diinan Kamu takut Aduh gimana dong guys Gimana dong Gimana dong Kita kasih sampun Kamu takut ya Kamu takut Biasanya berani Sekarang gimana ini cuy Badan ini udah selesai Kepalanya Kita sirem Mucu-cucu Meremang sayang Meremang sayang Ini sedih cincin Nah Kamu siapa Kamu siapa Aku siapa Kita tuang Terus kita giniin Biar gak masuk hidungnya Tuang Kepalanya Terus giniin Jadi gak masuk hidungnya ya guys Jangan langsung Sirem dari depan Soalnya Sirem dari depan Itu karena hidungnya Jadi ngambil Sari belakang Sekarang kita kasih Sabun di kepalanya Dikit aja Aduh aku panik deh Dia kan pertama kali mandi ya guys Terus gimana ya ini ya Kecil banget lagi Kecil banget lagi guys Kayaknya udah Nah Jadi kecil banget ya Badannya cuma segini dong Kamu diam sini nih Kepalanya belum dah Bibii 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 Tenang bibii Ududududududududu Kedinginan ya Sekarang kita bungkus Pake kanebo ya guys Udah kedinginan Mandi pertamanya Nanti Setelah beberapa waktu Dia bakal seger lagi guys Gimana rasanya mandi Bete dia Bad mood guys Mandi Bete ya Kesel ya Kesel ya mandi ya Hmm Cian Sayangku Dan buat umur kayak gini Aku sih belum pernah pake hair dryer Soalnya Hair dryer kan Berisik gitu guys Takut Dia tuh gak suka kupingnya Karena kuping anjing tuh lebih peka Jadi kita pake kanebo aja Kita kaneboin terus Pokoknya sampe bersih Sampe kering Oke guys Bibii nya lagi mau kita keringin Sambil nunggu Kita mau siapin surprise Buat bibii Jadi anjing itu Tiap abis mandi Dia tuh harus dapet surprise Nah karena bibii tuh masih kecil Kita gak bisa kasih makanan sembarangan Ini kita Kasih apa nih namanya Stick Ini kayak stick gitu guys Supaya dia sehat Ini tentunya kayak gini Kita Dikit-dikit Soalnya masih kecil ya Jadi kayak gini Penanganannya gak boleh sembarangan Makannya juga gak bisa beragam-agam Kayak makan semangka gitu-gitu Belum boleh Nanti kalo udah boleh Kita buatin Buatian Nih Semangannya juga gak boleh Banyak-banyak Nah ini tuh Makanan basah Yang pertama kali kita kasih PB ya guys Dia tuh gak pernah coba ini Soalnya belum boleh Masih kecil Jadi hari ini kayak pertama dia semua Nyobain ini Nyobain mandi semuanya Ini kita siapin Sama kita kasih Ini Nih ini kita kasih Segini aja Nanti kalo gak habis Kasih kakaknya Holly bilang Terus yang di tengah Kita campur air Disini Air Makanan aslinya Jadi kita tuh tiap hari Biasanya makan ini Ini biar tambah enok Kita kasihin ini Minyak-minyak ini Disini Soalnya Katanya kalo Hewan tuh Abis mandi Harus diapresiasi Jadi kita kasih makan Sambil kita sisirin Dia harus diapresiasi guys Pibi baru coba yang itu Belum coba yang ini nih Sayang Ini kamu belum pernah coba yang ini Sayang ini nih Makan yang ini tuh Coba yang ini Hmm enak gak? Gak suka Paling suka yang gitu Padahal dia tiap hari Makan ini loh Coba yang ini sayang Yang ini emang gak suka gak? Gak suka dia Supanya yang ini Karena dia susah Makan yang sebelah sini Kita pindahin ya Nanti habis makan Pibi bakal kita sikatin giginya ya guys Harusnya tuh sikatin gigi dulu Cuman aku pikir Kalo dia makan lagi Giginya kotor lagi Kita sikatnya nanti aja Habis Habis Pibi Habis Habis ya Habis ya Udah selesai makan Yang selesai Selesai Nah sambil dia makan Kita kasih dia bedak dulu ya guys Jadi bedak bayi Bedak bayi Bedak dogi Jadi khusus Buat dogi yang Gak boleh pake yang sebarang Kita bedakin dulu Nah jangan sambil dia masuk ke hidungnya ya Gak boleh juga Eh besin dibedakin Besin dia dibedakin Tunggu mas parfumnya guys Parfumnya juga buat dogi ya Kita kasih parfumnya di belakang Dan jauh Udah wangi Lanjut sekarang kita mau sikat gigi Ayo sini Kita disikat dulu giginya Gak mau Gak Gak mau Gak mau sikat gigi Dia gak mau sikat gigi guys Berani nih Dia gak mau coy Gak mau Pernah ini dikit boleh Gak boleh Gak boleh Gigi depan lang dikit ya Gak mau Gak mau Gak mau Oke 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 Gak mau jadinya nih Bilang dulu kami Aku gak mau gosok gigi ya Yaudah ya 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 capek deh Malah marah aku diajak berantem dong Ibi makan mulu Sekarang kita pakein baju Satu dua tiga Pake baju Pake baju Waaaah Kakinya Kanan yang kirinya 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 Nah Udah ganteng nih Udah ganteng belum Udah 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 deh guys Ternyata segitu Susah juga ya Ngurus dia Apalagi dia gak mau sikat gigi Dia marah kalau disikatin giginya Dia marah gitu loh Yaudah guys Pokoknya jangan lupa like Comment dan subscribe Buat mandi pertama Pibi hari ini Walaupun agak gagal ya Besok Besok Comment kalian mau Pibi ngapain lagi Berenang Atau berendam Atau nyobain yang apa Nyobain dog food Atau apa Kalian comment Bye bye